Halo, berjumpa lagi, ini ada sebuah nisana terbaru ini bentuknya dari basis Xpander, ini tipe VE ini otomatik warna putih, ini bahasa nisana banget ada chrome gede dan ada honeycomb ini lampunya ada DRL juga nanti kita lihat dan ini proyektonya katanya lebih besar sekarang dan lampu say nya di bawah dan ini ada lampu kabut di bawah nih dengan ada list warna hitam nah ini kita lihat tampilan sampingnya seperti ini nah untuk velg nya sendiri sudah tutun color ini memakai bandun nop ya dengan ring 16 teleknya ini spion sudah ada dengan body warnanya warna putih ada lampu say juga nah ini belum ada smart key entry nya ya ini mesinnya 1500 cc nah untuk yang belakang juga masih berm rem cakram ya, jadi masih rem teromol seperti ini ini memakai kecah film seolah ganti ini ada high stop lamp juga seperti ini antena belum di siapkan masih manual ya seperti biasa nah di bagian belakang nya, ini yang bagus sekarang dia kayak nisana xrail ini ini ya, LED ini ada lampu halogen tapi udah diumpetkan nih dalam nih ini kalau dinyalakan seperti xrail lebih bagus nah ini lampu mundur dan lampu say nya di sini ada sensor parking 2 titik dan ini ada motif hitam gitu ya plastik dan ini ada spotlight nya di sini ada kamera mundur juga di situ untuk parkir kita lihat bagian dalamnya nah ini depan kirinya seperti ini ini door trim nya warna hitam dengan ada motif jahitan ya dan ini ada seperti wood panel tapi warna hitam dan ada Lee Silver juga handle sudah chrome nah ini ada motif coklat dengan ada door pocket dan cup powder sini nah ini speaker nya sini nah kalau Xpander kan biasanya warna hitam sama beige ya ini warnanya coklat kita lihat seperti ini ya dashboard nya mirip-mirip sama Xpander Masian nah ini ada tempat penyimpanan kecil dan raci penyimpanan disininya nah ini ada kabel ya kabel USB dia ngumpet di raci penyimpanan nah ini head unit nya nah seperti ini ya head unit nya ini ada buat USB ini Aux ini ada mode puteran ini finishing nya warna hitam black rosy ya dan ada Lee Silver pinggirannya seperti itu nah ini ada pole outlet ini ada leci penyimpanan juga nih kecil ini juga bisa buat door barang kecil nah ini transmisi nya ada 2 core folder di tengah dengan ada console box ini lumayan dalam nih konsol box nya nah kita lihat nah ini sun visor nya ini sun visor nya dia cuma ada kaca ya belum ada lampu dan ini lampu kabin nya warna masih halogen nah ini untuk sisi driver belum ada kaca kita lihat ke belakang dulu ya selanjutnya kita ke tengah nah ini nah ini sama seperti depannya nah ini tampilan baris tengah ini motifnya warna coklat ya dengan ada motif jahitan dengan ada garis gitu dan ini ada kantong kaguru nih bagusnya jadi ya ini ada 3 kantong di kursi depan tadi belakangnya nah ini tampilan dari baris tengah untuk dashboard nya nah ini ventilasi AC nya ada 3 ada 4 maaf dengan ada motif puteran nih setting nya ini juga ada cantolan ya ini juga legroom nya lumayan legan nih enak buat ini nyaman jadinya nah ini kita lihat nah ini kalau lagi dilipat ya lipat lantai rata-rantai seperti ini nah seperti ini ya dia 50-50 nih bagusnya ini bisa lantai rata-rata jadi lebih watt space banyak dan ada kapodern di sini sisi kanan dan kirinya nah ini bagusnya sekarang ada ini ya port outlet dan ini seperti dari pocket kecil nah kita lihat ke belakang nah ini dia belakangnya dan ini ada separator buat menyimpan barang terpisah atau peralatan seperti ini atau sini ini lebih banyak makan lebih banyak menyimpan barang ya di sisi sini juga ada ini tempat dikit di situ juga iya nah itu dia kameranya kita coba lihat ya lampu dinyalakan seperti ini ini nah ini dia lampu LED nya ya yang belakang ini seperti X-rail nah kita lihat ke bagian depan ini juga ada LED nih sini nah depannya seperti ini ya dia DRL warna putih nah ini masih halogen seperti yang tadi saya bilang ini juga masih halogen seperti yang tadi saya bilang ini juga masih halogen ini tampilnya sepuluhnya nah kita lihat ini di sisi driver ya tepung mudi ini ada window lock central lock dan auto window di depan kanan nah untuk untuk pengaturan spion dia bukan di sini ya bukan di door trim nya tapi di dashboard nanti kita lihat ini ada capcoder dan door pocket juga nah ini lumayan puk sih berdua-dua gitu ya nah ini dia pengaturan udah bisa retrack ya pengaturan spion nya udah bisa retrack udah lipat sendiri ini ada stability control nya ini bisa on off nah untuk pengaturan speedometer seperti ini warna putih kita lihat jika nyala ini kita lihat ada midi nya juga dan steel nya 3 palang ya dia dengan ada motif silver juga ini mirip-mirip expander sebenarnya sama juga ini pengaturan head unit nya ya ini belum ada pedasif dan ini pengaturan wiper nah ini juga ada ini ya tempat penyimpanan kecil juga untuk tuas kap mesin sini kita lihat nah ini dia tampilan mesin nya ya nah kita lihat nah seperti ini dia nah ini ada modul ABS nya sini nih ini mesinnya agak ke dalam ke bawah dikit ya dia memakai 4 silinder 900 cc dan ini lumayan rapi ya dan ini bagusnya udah di kap mesinnya juga udah di warna ini dengan ada peredam tadi lebih senyap di bagian dalamnya nah sekian review saya tentang Nissan Evina yang terbaru tipe VE ini tahun 2019 punya jika anda suka dengan video ini silahkan dan subscribe terima kasih 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 terima kasih